Intro Puluhan pemuda dan keluarga Almarhum Indra Wijaya Taran Mahasiswa AKKOM Yogyakarta yang menjadi korban penembakan anggota polisi karena diduga sebagai pengendara narkotika kamis siang melakukan aksi unjuk rasa di Jalan Kelamono kilometer 9 kota Aimas Kabupaten Sorong, depan Mapol Resorong Sebelum diperkenankan masuk ke Mapol Resorong para mahasiswa dan keluarga yang membawa sejumlah pavet berorasi di jalan menggunakan hampir sebagian badan Jalan Kelamono Dalam orasinya, para mahasiswa meminta pelaku penembakan Indra Wijaya dihukum seberat-beratnya bahkan dihukum mati karena mereka menilai tindakan melumpukan Indra Wijaya namun berujung tewasnya mahasiswa AKKOM Yogyakarta ini karena polisi salah menerapkan Standard Operating Procedure atau SOP Setelah hampir 1,5 jam berorasi, keluarga bersama para mahasiswa akhirnya diperkenankan masuk menemui Kapol Res dan Wakapol Resorong di ruang Tatyadaraka, lantai 2 Mapol Resorong Keluarga Indra Wijaya lewat Amirullah kakak kandungnya mempertanyakan pernyataan Kapol Resorong AKBPI, Madesi dan Sutrahna ke sejumlah media masa bahwa korban ditembak dari paha Dinilai keluarganya tidak sesuai bukti yang ada karena Indra ditembak dari pantat kanan hingga tembus ke paha kiri Dalam menyampaikan data atau statement ke media diungkap sesuai dengan fakta yang ada di lapangan dan adat yang ada di tubuh korban Contoh, saya selalu membaca di media bahwa pihak Kepolisian selalu mengatakan bahwa itu ditembak di paha Tolong teman-teman catat, selalu ditembak di paha Kenapa tidak dikatakan bahwa itu ditembak dari bokong tembus ke paha Itu statement itu yang saya ingin sampaikan ke pihak Kepolisian bahwa dengan hati yang besar bahwa memang ditembak dari pantat tembus ke paha Menanggapi pertanyaan keluarga ini, Kapol Resorong Imadesi dan Sutrahna mengakui telah salah memberikan pernyataan di media masa Bahwa Indra Wijaya terkena tembakan pada bagian paha Padahal korban mengalami luka tembak di bokong sebelah kanan tembus di paha bagian kiri Oke, saya salah Antara pantat dan paha kan kita tidak tahu Pada saat kondisi yang saya hadir di tengah-tengah Bapak bayangkan ya Pada saat korban Dengan etiket baik saya selaku pimpinan Saya harus datang ke kediaman almarhum Harus melihat langsung Bapak mengajukan suatu pertanyaan Semua pertanyaan Bapak lihat dalam kondisi saya mungkin ya pada saat itu Hal-hal kita ini manusia Pak Tapi tidak terlalu saya anggap Ya terjadi memang Pelumpuhan sehingga Lakukan penembakan Antara pantat dan paha kan saya tidak bisa bicara disana Bapak langsung jejer-jejer-jejer ini kan Kita tidak fokus Usah menyerahkan tuntutan kepada Kapol Resorong Mahasiswa dan keluarga Indra Wijaya kemudian meninggalkan Pol Resorong Dari AIMAS Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Tim Liputan mengabarkan